Sebanyak 350 ribu lebih batang rokok tanpa cukai hasil sitaan, kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai Jember dimusnahkan. Tak hanya rokok ilegal, beberapa barang kiriman dari luar negeri yang masuk secara ilegal juga turut dimusnahkan. Ratusan ribu barang sitaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Jember selasa siang memusnahkan ratusan ribu barang bukti hasil penindakan yang dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Beberapa barang bukti hasil penindakan yang dimusnahkan diantaranya berupa 352.323 batang rokok tanpa cukai atau ilegal yang telah beredar luas di masyarakat. Barang bukti ratusan ribu batang rokok ilegal, senilai kurang lebih 264 juta rupiah ini berasal dari tiga kabupaten yang masuk wilayah kerja KPP, Bea dan Cukai Jember. Selain rokok ilegal, 12 item barang ilegal seperti kosmetik dan alat bantu seks serta senapan angin yang masuk ke Indonesia melalui kantor pos tanpa dilengkapi dokumen resmi juga turut dimusnahkan. Ratusan ribu barang bukti tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Barang-barang yang kita tegah adalah rokok ilegal, dalam hal ini adalah rokok-rokok kolos yang kita tegah dari wilayah Jember, Bondowasa dan Situ Bondo. Untuk kantor pos adalah barang-barang kiriman dari luar negeri yang memang dalam pengiriman itu tidak memiliki izin baik dari insansi terkait, misalnya dari kantor dari Kementerian Kesehatan, BP POM dan sebagainya. Sementara itu meski berhasil menyita ratusan ribu barang bukti namun sayangnya tidak satu pun pelaku yang diperiksa hingga tahap penindakan. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.